Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aaron, nama Samaran, ia seorang Yahudi dari New York Ia memeluk Islam dan menjadi mu'alaf setelah mengalami pengalaman belajar di Indonesia dalam sebuah program pertukaran pelajar Dilansir About Islam, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 menyebut dalam ceritanya yang dibagikan kepada About Islam Aaron menceritakan tentang perjalanannya dan proses keputusannya untuk kembali memeluk Islam Aaron dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang berasal dari Eropa Timur khususnya Polandia, dan mereka bermigrasi ke Amerika Serikat setelah wilayah Polandia diambil alih oleh kekaisaran Rusia yang anti-Semit pada tahun 1795 Setelah perjalanan panjang, keluarga Aaron menetap di New York Meskipun tidak mempraktikan agama Yahudi secara ortodoks Yudaisme tetap memiliki peran penting dalam kehidupan mereka dan menjadi bagian dari identitas keluarga tersebut Mereka tetap mengikuti ritual dan perayaan tradisional sambil terlibat dalam komunitas sekitar Sampai suatu hari, seorang teman memberitahu Aaron tentang Indonesia dan menyarankannya untuk belajar etnomusikologi di sana Ia pun lantas bertekad untuk pergi ke Indonesia dan mendaftar di Institut Seni yang menawarkan jurusan tersebut Aaron mengakui bahwa setibanya di Indonesia dan mendaftar di Institut Seni Indonesia Dia tidak memberitahu siapapun bahwa ia merupakan penganut Yahudi Dia bahkan mengaku sebagai penganut agama lain Di Indonesia, Anda biasanya harus menyebutkan agama Anda Saya hanya menyatakan bahwa saya beragama Buddha Itu adalah pilihan yang paling mudah saat itu Ujar Aaron Hal tersebut dilakukannya karena takut orang-orang akan memusuhinya Saya khawatir orang-orang akan menunjukkan permusuhan terhadap saya karena saya seorang Yahudi dan karena saya tidak banyak mempraktekkan agama saya sebelumnya Saya tidak keberatan untuk menyatakan bahwa saya beragama Buddha kata Aaron Saat itu, sekitar tahun 2000-an adalah hal yang keren untuk mengaku sebagai seorang Buddhis atau penganut Buddha jelas Aaron Orang Indonesia memandang kami, Buddhis Barat yang baru sebagai sesuatu yang eksotis dan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman katanya Kemudian, suatu hari Aaron bergabung dengan sebuah pertunjukan gamelan tradisional Gamelan adalah alat musik perkusi tradisional Jawa yang terbuat dari logam Di sebelahnya duduk seorang pria tua yang mulai mengajaknya bicara Saat itu Aaron sudah cukup mampu berbahasa Indonesia dengan baik Pria itu menjelaskan kepada Aaron tentang hubungan antara gamelan dan Islam Dia bercerita tentang ansambel gamelan kerajaan kuno yang memiliki satu-satunya tujuan untuk memperingati maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW Gamelan sekaten lebih besar dari gamelan lainnya dan hanya digunakan setahun sekali Pria tua itu melanjutkan bahwa permainan gamelan ini seharusnya mewakili pujian yang terus menerus untuk Nabi Muhammad SAW Cerita ini membuat Aaron terkesan karena dia tidak pernah berpikir tentang aspek spiritual dari musik Penjelasannya memberikan dampak yang mendalam bagi Aaron Aaron pun terus menyusun musik eksperimental Dan rekaman gamelan ia miliki menjadi bagian penting dari hal tersebut Sejak itu Aaron mulai membaca lebih banyak tentang aspek spiritual Islam dan terutama apa yang disebut sebagai mistisisme Islam di Indonesia Dan sejujurnya, hal itu menyentuh saya, hal itu mempengaruhi saya Aaron mengerti bahwa Islam adalah agama yang hidup dan penuh dengan spiritualitas yang diinginkan dalam hidupnya Dia tak lagi melihat Islam sebagai agama yang kering dan ketat yang hanya berfokus pada aspek luar dan aturan Aaron tertarik untuk memeluk Islam dan menjadi seorang muslim Tetapi dia khawatir akan respon keluarganya Apa yang akan mereka katakan, seorang Yahudi menjadi muslim, Aaron tidak ingin mengecewakan mereka Meski begitu, Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menguatkan hati Aaron Dia pun mengucapkan syahadat dan masuk Islam di sebuah pusat komunitas muslim kecil di New York City Dia mulai sholat dan bergabung dengan halako zikir rutin di sana Irama zikir kepada Allah sungguh luar biasa Itu seperti musik rohani yang menenangkan hati dan menenangkan pikiran Terima kasih telah menonton!